Alhamdulillah, untungnya saya masih belum mati Wabuz, halo Eternet, Bebang Scott disini Jarik Taukah kalian, kenapa kain jarik sering diidentikan dengan mayat atau sesuatu yang paranormal, mistis Karena jarik diambil dari kata bahasa Sunda, yang berarti setan Itu jurik Bang Scott Bukan, yang bener itu adalah kain jarik berasal dari bahasa Jawa Yaitu sebuah kain yang bermotif seperti batik dan mempunyai corak Tau gak sih kalian bawa corak-corak di kain jarik Ini kain jarik bukan yang Scott? Iya Iya, bukan Nah, kain jarik itu bisa menjadi suatu, apa namanya, lambang status ya Menariknya di budaya Jawa ini Karena semakin bagus kain, bahan kain yang dimiliki dan semakin bagus motifnya Itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah sebuah orang yang berstatus Yang dipandang, mempunyai status gitu kan Tetapi, akhir-akhir ini dengan sebuah heboh Tetapi, dengan populernya sebuah kasus baru akhir-akhir ini Membuat kain jarik menjadi perbincangan yang sangat luar biasa Panas gitu kan Kain jarik sekarang diartikan sebagai sebuah fantasi seksual Seperti apakah, apa yang terjadi Bang Scott seperti biasa kan Bang Scott sih akan membahasnya disini Kita bakal nge-podcast bareng bersama perempuan tercinta dia Siapa lagi kalau bukan? Bang Scott Betul Lu cinta Luna What? Ah, gak usah lah, disini aja Keluar dulu Eh, keluar dulu Biar kayak kemarin-kemarin keluar-kemarin Yes, welcome back to ScottCast episode keberapa? Banyak Dan ya, sepertinya biasa ScottCast kali ini tidak melibatkan babang Scott dengan babang Scott Tetapi gue bakalan mengundang salah satu skill caster tercinta kita Ayo berdiri, ini dia Mari kita sambut Nengsboooj 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 Kita udah tau apa yang bakalan dibahas hari ini Kain jarik Anjay Fenomena fetis kain jarik Ya, kain kafan Ya, kain kafan Emang kain jarik bisa digunain kain kafan juga gak sih? Enggalah Kalo kain kafan biasanya pake apa? Kalo kain kafan ya kain kafan Tapi ada yang dibungkus, kadang dibungkus kain kafan gitu beda ya? Nih, kan pertama, nih kan kain kafan Kalo salah menengah kain kafan Kain jarik itu buat nutupin uang Iya, maksudnya buat nutupin mayat yang dibungkus kain kafan Iya Oke Ya, jadi kita bakalan ngebahas itu Mungkin pertama kita bahas dulu sih kenapa gitu kan Tiba-tiba kain jarik ini menjadi sebuah fenomena Fenomenal viral Baru kemaren nih, Nengsboot itu lagi nge-scroll gitu Twitter kan Eh ternyata ada salah satu Apa sih namanya? User Anjay Ada salah satu user Twitter Itu kayak dia nge-speak up gitu loh Tentang kain jarik Kepo kan nih gitu Kok ini ada orang dibungkus pake kain jarik gitu Kenapa gitu Biasanya dibungkus pake permen lolita ya Dua gelas permen lolita sama dengan satu gelas susu kan Son Krik 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 Orang lucu sih pada ketawa ya Kaya jumlahnya gue Kaya jumlahnya gue Jadi ternyata dia itu kena pelecehan seksual guys Karena Karena Sebenernya tau gak saya beli tanya Tau Tau dikit-dikit sebenernya Jadi kayaknya si siapa? Si G ya Gilang ya Kita sebutnya Gilang ya Kita sebutnya Gilang Jangan coba namanya Udah disebut namanya Oh iya Gilang ini adalah sebuah Asal satu Ini mahasiswa Mahasiswa di salah satu universitas Yang Dengan kedok tugas ya Ya Riset guys Riset Dia meminta Banyak korbannya itu untuk Foto dengan Dibungkus dirinya dengan menggunakan kain Kain jarik Nah kainnya tersebut bukan kain sembarangan Ada namanya kain jarik gitu kan Nah dari situ pula jadi trending di twitter ya Dimana-mana jadi trending karena kainnya itu disebut kain jarik Dan uniknya mungkin kalau misalkan orang ngira korbannya itu perempuan ya Kalau percayaan seksual ya Apalagi yang pelakunya itu cowok Laki-laki Ternyata korbannya adalah Laki-laki Semuanya Semuanya laki-laki Semuanya laki-laki Laki-laki semuanya Oh gitu Nah Hati-hati ya Untung aja dia yang ketangkap bukan dua Dania Nah jadi tuh awalnya dia tuh nyari korbannya tuh biasanya kayak dia ngechat Biasanya nih dia Mungkin kalau misalkan anak mahasiswa gitu lah Biasanya kayak dia ngepost Kalau nggak ditaruh di bio kan Ya Universitas ini, ini, ini gitu Nah mungkin Kalau nggak Apa namanya di broadcast di grup lain gitu kan Tolong bantu teman untuk mengisi kuisioner ini Gitu kan Ya gitu Nah itu kebanyakan korbannya diambil tuh dari tweet Dari Instagram sorry Dari Instagram Pertama dia kayak nge-DM ngajak kenalan Ini lagi butuh riset gini 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 Bisa nggak minta tolong Nah tapi Bagusnya dia itu bahasanya kan dia pakai bahasa Jawa kan Nah biasanya Ini karena nge-scot orang Jawa Biasanya orang Jawa itu dia kayak Pertama dia demen ngebantu Kedua juga dia kayak orangnya nggak enakan gitu Ya orang Jawa banget itu biasanya Jadi Apa ya Kebaikan yang kadang orang suka salahkan gitu Iya Kebaikan yang suka dimanfaatkan Orang Jawa Orang Jawa yang Bang Scott kenal emang rata-rata gitu orangnya Ya maksudnya baik Ya terlalu baik banget gitu Ternyata Wapun Wapun dia nggak kenal sama si G ini Ya namanya dia niatnya ngebantu Kan namanya kita ngebantu Kan kita seneng kan Jadi rata-rata Korbannya juga banyak yang dari Jawa juga Orang Jawa juga Orang Jawa juga Dan rata-rata mahasiswa itu juga Mahasiswa juga Mahasiswa juga Nah Udah akhirnya Akhirnya Dia ngebujuk kan Gini-gini nih mas Gini-gini-gini Gini-gini lagi butuh riset segala macem Gitu Kalau nggak salah dia maksa juga deh Kalau nggak salah dia punya kayak Kalau nggak diturutin kemampuannya Oh iya Eh kemampuannya Iya Dia kalau misalkan nggak diturutin Dia bilangnya alasannya tuh Dia kayak punya penyakit gitu loh Hmm Dia biasanya tuh manggil korbannya Pasti selalu D Hmm Selalu D Dia manggil ya D Apa namanya Kalau misalkan korbannya udah nolak gitu Kayak Kamu kayak nggak banget sih sama mas gitu Mas nih nyesek nih Penyakit mas Kamu segala macem gitu Kayak dominan gitu ya Iya Jadi namanya kita di gitu kan Kayak nggak enak gitu kan Makin nggak enak gitu kan Nah malah Nah bahkan Ada salah satu korban yang Neskot baca ini Hmm Nah itu tuh dia Munculin ya munculin Hehehe Munculin Hehehe Yang siapa ngeliatan Hehehe Nah ini dia tuh salah satu korban Jadi dia tuh disuruh neket Telanjang Nah Pertama dia disuruh telanjang Orang dia kan pikirannya namanya cowok sama cowok lah Nggak mungkin dia apapain gitu kan Ternyanya video call atau maksudnya Cuma disuruh doang Enggak Jadi dia tuh dateng ke rumah Nggak tau ke rumahnya si Gilang Atau mau ke rumahnya siapa Dia dateng Pokoknya sama Gilang ini Oh sama korbannya Sama pelakunya Pelaku dan korbannya dateng Oh terus terus Nah terus abis itu dia Disuruh neket Hehehe Abis itu langsung dilakban Dilakban bener-bener Sampai dia nggak bisa ngomong sama nggak bisa ngeliat Dalam kondisi neket Iya Terus? Semua badannya diket Terus abis itu langsung ditutupin Pake itu Kain jari Kain jari Kain jari Ditutup pake kain jari Abis itu diket lagi sama dia Terus ya Nah terus abis itu sama dia di videoin Nah selama dia di videoin itu Dia nanya Si Gilangnya tuh nanya Kamu, Dek Kamu biseks ya? Ditanya gitu Kamu biseks ya? Ya dia kan bilang nggak nggak Tapi dia kayak dicer-cecer gitu segala macam Sebiar kayak dimaksa gitu Iya dipaksa Akhirnya dia kayak Dia namanya orang kayak gitu Berarti dia udah-udah takut gitu kan Udah bener-bener overtak banget Sampai dia bilang Terpaksa bilang iya guys Baru abis bilang iya? Udah bilang iya Akhirnya dia kayak berusaha ngelepas Ngeberontak Ngeberontak Ngelepas ininya Yang pengikatnya Pengikatnya Nah Yang aku bahasnya dia kayak Cuma nangis gitu doang Nangis gitu doang Akhirnya Dia tanya lagi Kamu biseks ya, Dek Akhirnya dia bilang iya Yang dilakuin apa? Di Dia ng... Itunya dia Masa? Korban Pelakunya Pelakunya ngahituin Ya Allah Kasian aman Cowok nggak cowok Nah terus saat itu langsung dia kayak Yang lagi sambil diikat Tidak Nggak Udah lepas Tapi nggak tahu sih Maksudnya ini korban umur berapa Kenapa dia kayak nggak berani ngeberontak segala macem Pokoknya yang Scott baca dia tuh udah kayak Cuma takut dibunuh aja deh sama gilang gitu Dia kayak ngelakuin apapun Korban yang ini yang speak up itu bukan? Bukan beda lagi? Dia nge-speak up juga Cuma Beda Bukan yang pertama Bukan yang nge-viralin Bukan yang nge-viralin Lihat tuh foto-fotonya Ini tuh dia Nih Ya ampun Korban-korbannya Korban-korbannya Yang ada di 911 Nah ini kan si gilangnya nih Video ini kan Oh itu gilang dah Iya Gila banget kan Maksudnya dia bisa cengar-cengir gini gitu Dia kan kawasan kayak gitu namanya apa? Penyakit apa? Penyimpangan seksual Penyimpangan seksual Penyimpangan seksual Fetis? Fetis itu apa? Fetis itu kalau Bangskut taunya dari bahasa bule ya Fetis itu adalah sebuah ketertarikan seksual Kepada benda-benda Yang bukan berhubungan dengan seksual Dengan kelamin gitu Misalkan apa-apa aja kayak Jadi misalkan Biasanya kalau orang kan Laki-laki atau perempuan Tertarik kepada organ-organ reproduksi Iya Nah kalau ada orang yang tertarik Sampai terangsang Dengan organ-organ lain Ataupun benda mati Itu yang disebut dengan fetis Oh Iya Fetis sebenernya Fetis ada yang wajar Ada yang sampai gak wajar juga Fetis itu sebenernya Banyak orang Banyak dari kalian mungkin Punya fetis sendiri Secara tidak sadar Misalkan Kalau ada orang Ngelihat Ada cowo nih ya Gue ngomong cowo aja Ngelihat Terlalu tertarik sama pundak perempuan gitu Ngelihat pundak kayaknya Lihat enak Gitu kan Itu fetis Itu salah satu fetis Ketertarikan berlebihan Terhadap suatu objek Yang bukan Alat-alat seksual gitu kan Nah yang paling banyak Yang paling banyak fetis itu Adalah fetis kepada kaki Ada orang yang tertarik sama kaki Itu fetis yang paling common gitu Nah fetis ini sebenernya Bukan sesuatu yang terlalu aneh Tetapi Seperti biasa Sesuatu yang berlebihan itu Gak boleh Pasti tidak Nah iya Ada fetis-fetis yang saat luar biasa ekstrim gitu Mungkin yang paling wajar lah Yang paling wajar nih ya Fetis yang paling wajar Yang mungkin banyak laki-laki suka Tau Lingeri gak Pakaian seksi wanita lah gitu Oh iya Kalau misalkan kita Kita mah udah suami istri nyantai ya Jadi kalau misalkan Kita bakalan bikin video ini tetap PG Apa sih sebutannya kalau di kamut? Pakaian baju tidur buat Sake bulan madu gitu Iya Pakaian baju tidur Bulan madunya perempuan gitu kan Nah itu kan banyak dari kalian Cowok yang suka gitu kan Kalau ceweknya ngeliat Pake gitu kan Suka gitu kan Itu salah satu fetis juga gitu kan Atau kalau misalkan lagi nyampur gitu Suka Ceweknya tuh dipake kos kaki gitu Itu juga salah satu fetis gitu Jadi sebenernya Kalau dalam batas yang wajar Dan dua-duanya gitu kan Kalau misalkan yang punya fetis ini Melakukan Menyalurkan hasratnya Kepada pasangannya Yang legal Yang udah menikah gitu lah ya Udah Udah menikah gitu Dan dua-duanya konsen gitu Dua-duanya maksudnya menyetujui gitu Yang suka fetisnya bilang ke yang Apa namanya targetnya Targetnya bilang iya gitu kan Kok target sih? Pasangan lah pasangan Itu ya wajar gitu kan Berarti salah satu bentuk Apa namanya Bumbu-bumbu dalam hubungan gitu Jadi Nah yang gak wajar itu adalah Itu si Gilang tadi Enggak Seperti bingung aja gitu Kalau misalkan si Gilang ini Kalau misalkan lagi ngelawat orang Gitu Temennya Atau emaknya Atau keluarganya Kakaknya Adeknya gitu lagi meninggal Dipocongin Dia itu dong Nganceng kali Ereksi Ereksi dia Ereksi Oh gila lo banget Ini jangan-jangan dia Kalau misalkan Bumbuannya sedih malah demen Kalau ada bendera kuning Dia selalu ikut siapapun Iya Sebenernya gitu sih Apa yang gue sedihnya Karena mentang-mentang yang korban cowok gitu Kadang malah disepelekan Iya Kadang juga orang pasti Yang mikirnya netizen Pasti banyak mikir gini Eh cowok Kenapa gak berani ngelawan Pasti gitu Apa sih namanya Toxic masculinity Iya Padahal kita juga Kita gak tau Kondisi dia tuh Bener-bener kayak Takut banget gitu Emang kalau misal kondisi kayak gitu Pasti Pasti pikirnya udah kayak Wow gue bakal dibunuh nih Kayak gini-gini Jadi Pikirannya tuh jadi Ngawur midul gitu Iya Sedihnya juga sih gak cuman Apa ya korban pelecehan seksual cowok Cewek pun kadang masih gak Apa namanya Masih belum diseriusin Hukum kita untuk korban-korban Plecehan secara seksual ini Masih belum bagus disini gitu Masih belum kuat gitu Masih banyak predator-predator Seks yang masih Tidak mendapatkan hukuman secara Fair Ganjaran gitu kan Gimana ya Gimana ya Sekarang jaman sekarang Kalau kita terlalu baik Malah dimanfaatkan Susah juga ya Dan kadang ini menjadi Pisau bermata dua gitu kan Yang minta tolong Yang memang bener-bener Butuh pertolongan Jadi susah Karena kalau minta tolong Kadang orang stigmanya Ya dia minta tolong Tapi takut jadi korban Nah yang mau nolong Itu juga jadi Mikir-mikir dua kali Kalau pengen nolong orang Itu nanti takutnya di Mayanfaatkan Jadi intinya Adalah di jaman sekarang Memang harus Hati-hati sekali Kalau misalkan Ada orang Yang pengen minta tolong Ya kalau bisa Yang harus benar-benar Kenal banget Terus juga karena Kalau udah mulai aneh-aneh Atau apa-apa ya Yang harus logis pokoknya Iya gitu Kalau udah aneh-aneh Gak usah gitu Jangan pernah takut untuk speak up Karena masih banyak orang Yang bener-bener ingin Membantu dan peduli Dengan kalian Kita berharap yang terbaik aja Semoga korban-korbannya ini Dapet justice Iya Dan mungkin Si saudara gilangnya ini Mendapatkan Pelajaran Hukuman dan pelajaran Agar ke depannya Gak kayak gitu lagi Iya Sepertinya itu dia Kayak gitu Dan topik apa yang bakalan kita Lanjutkan di episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan nomor notifikasi Thank you buat Nengs Boy Dia Punya konten-konten yang lebih menarik Dan lebih personal Dari Bang Scott Iya dari Bang Scott emang Ngelunjat lu ya Jangan lupa untuk subscribe disini Dan ya seperti itu Untuk Scott Cash kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video Selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton